Dalam matahab kita Imam Syafi'i, kita hadirkan pendapat ulama biar anda bisa milih. Dalam matahab Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pertama mengatakan... Tentang puasa setelah... Setelah mengharin nisfu sa'ban ke belakang bagaimana hukum puasanya. Memang di dalam matahab kita Imam Syafi'i, bagi orang yang tidak pernah punya kebiasaan puasa, maka tidak diperkenankan puasa setelah nisfu sa'ban kecuali tadi untuk bayar hutang atau karena kebiasaannya. Bagi ibu-ibu yang punya hutang tidak ada larangan sama sekali. Tapi bagi orang normal tidak punya hutang, laki-laki normal tiba-tiba setelah nisfu sa'ban puasa, di dalam matahab kita Imam Syafi'i, kita hadirkan pendapat ulama biar anda bisa milih. Dalam matahab Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pertama mengatakan haram, tidak usah puasa. Yang kedua adalah makroh. Ternyata jumhur ulama mengatakan tetap sunnah. Jadi anda tidak usah bingung dalam hal ini, sudah kalau ingin puasa-puasalah. Anda ingin puasa-puasa saja. Dan caranya yang paling tepat adalah, Nabi pernah menyebutkan, Kamu jangan mendahuli Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Maksudnya setelah nisfu sa'ban, jangan puasa sehari atau dua hari. Illa rojulun, kecuali seorang laki-laki karena yusumu so'man. Kecuali satu orang berpuasa di sebelum, sebelum nisfu sa'ban. Jadi gini, kalau anda pengen aman, biarpun menurut matahab Imam Syafi'i, tetap saja diperkenankan anda puasa. Caranya anda ambil sehari sebelum nisfu sa'ban. Biar nyambung, seperti itu. Kalau puasa seneng kemis, tetap tidak ada halangan. Jadi yang tidak boleh adalah, bagi yang mengatakan tidak boleh, adalah anda tidak pernah puasa, tiba-tiba setelah nisfu sa'ban, puasa. Bukan bayar utang. Buat puasa seneng kemis, puasa. Tidak boleh. Tapi yang mengatakan tidak boleh pun, dalam matahab Imam Syafi'i, berbeda pada Imam Raya, ini mengatakan adalah makruh. Bahkan sebagian dari anda, umat matahab Syafi'i mengatakan tetap sunnah, seperti matahab yang lain. Jadi tidak asal ribut. Sudah puasa juga tidak ribut, tidak ada masalah ini. Kalau puasa, puasa, ada pendapat, silahkan. Bayar utang, dan seterusnya. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.